Intro Hari pertama ramadhan stasiun Pasar Senen Jakarta sudah ramai dipadati pemudik Kamis 23 Maret 2023 para calon penumpang kereta api ini memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan di stasiun Ketersediaan tiket kereta api untuk hari raya Idul Fitri pun sudah hampir habis terjual Di hari pertama ramadhan bahkan ketersediaan tiket hanya tersedia untuk kereta api kelas ekonomi Sedangkan untuk kelas eksekutif maupun bisnis sudah ludes terjuak Sejumlah penumpang mengaku harus membeli tiket jauh-jauh hari dengan berkompetisi dengan calon penumpang lain atau tiket war Pilih mudik sekarang itu mumpung ada waktu libur lumayan daripada nanti Gak kebagian tiket gak bisa pulang kan Hari ini pas beli tiket kesusahan juga gak sih dan masih banyak atau justru masih tinggal dikit Kebetulan ini cuma ada satu tinggal satu tiketnya Jadi saya malamnya baru dapat Tak hanya di hari pertama ramadhan peningkatan jumlah penumpang kereta api ini Bahkan sudah terlihat sejak Selasa 21 Maret Pemesanan tiket keberangkatan dari Jakarta sejak 21 hingga 26 Maret 2023 Sudah mencapai 87 ribu tiket Rata-rata calon penumpang kereta api berangkat dari Jakarta Dengan tujuan Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya 340 ribu diantaranya itu sudah dipesan Dan mayoritas itu untuk keberangkatan di tanggal-tanggal favorit Yang di tanggal Hamin 4 itu sekitar tanggal 19 ya 19 April sampai dengan tanggal 21 April Hamin 1 Nah kalau dari pemesanan tiket sendiri Okupansi penumpang itu yang sudah mencapai 90% itu ada di Hamin 1 Kemudian selebihnya dari Hamin 4 sampai Hamin 1 itu berkisar antara 70 sampai dengan 90% Sementara itu untuk menekan angka kecelakaan sepeda motor saat arus mudik mendatang Pemprov DKI Jakarta menyediakan mudik gratis Mudik gratis ini mulai dibuka sejak Kamis 23 Maret Dan calon pemudik bisa mendaftar secara daring maupun luring Program mudik gratis ini akan melayani perjalanan menuju 19 kota dan kabupaten di 6 provinsi Lebih kurang 482 bis akan mengakomodasi 19.280 pemudik Sementara pada arus balik disediakan sekitar 204 bis yang akan mengakomodasi lebih kurang 8.160 penumpang Kementerian Perubahan sudah menyiapkan minimal 600 mobil Bus untuk menjadi substitusi dari dia tidak menggunakan motor Bahkan saya lagi minta kepada Pak Jendara kalau bisa tambah Saya dengar beberapa pihak di WMN, swasta-swasta itu ingin melakukan itu Saya sudah pantau beberapa yang dilakukan Nah itu imajib Mudik gratis itu bukan saja di bis Tetapi juga dari kereta api Dan sebenarnya ada yang signifikan dari Priok ke Semarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!